Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anik Fafi TKW Hobongseng Gwino Gwino Asli Tekoponorogo Teman-teman Kenapa hari ini saya pakai sarung tangan Saya akan kasih tau teman-teman ya Pekerjaan saya Selain merawat nenek yang sudah lumpuh total Ngomong pun sudah tidak bisa Saya harus membersihkan rumah ya teman-teman Gitu loh ya Selain memasak Belanja harus membersihkan rumah Pokoknya Seisi rumah yang kotor harus kita bersihkan Ya inilah yang namanya BCA Babu Asri Cina Singgitu gitu Jadi pekerjaannya tidak hanya merawat nenek saja Kita harus membersihkan rumah Harus memasak Gitu loh ya Oh semuanya lah Ya itulah yang namanya Babu Nginemnya sekabeh Dikerjakan gitu loh ya Gitu dan saya hari ini mau Mengelap Kursinya majikan yang seharga 20 sekitar 20 juta Juta teman-teman Waktu itu belinya itu diskon Sekitar 11 ribu dolar Hongkong Gitu Dan Mau mengelap jendela Ruang tamu ya teman-teman Oke Kita mulai Mengelap kursinya dulu ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Saya mau mengelap Kursinya majikan ini Yang seharga sekitar 20 juta Waktu itu belinya ya Itu waduh diskon belinya Kalau sekarang gak tahu Ini berat banget ya Berat banget ini Kita lap dulu Dan nanti saya mau ngelap nih jendela Ruang tamu Kotor banget ini yang bawah Atasnya gak begitu kotor Soalnya Nah itu Yang tinggal di Lantai atas saya itu Tiap hari nyiram bunga teman-teman ya Itu nakal banget orangnya Sudah di komplain sama Satpama pun Tetap saja tiap hari nyiram-nyiram-nyiram Bikin kotor jendelanya Rumah yang bawa juragan Nah sekarang saya akan mulai Mengelapnya Kursinya dulu ya teman-teman Nah teman-teman Saya membersihkannya Tidak pakai air ya Ini pakai Ini Lap yang ini Terus kita semprot-semprot Kok malah iklan nih Gak ini 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 Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai Mengelapnya ya teman-teman Ben mengkilat Ben ayu Kayak babunnya ini Pede banget Ayo Ayo Apa Itu loh ya teman-teman Nah Kita lap Sampai mengkilat ya teman-teman Dan Lihat nanti Hasilnya ya teman-teman Nah teman-teman Saya sudah selesai Mengelap kursinya Yang seharga Sekitar 20 juta ini Ya Dan sekarang Saya akan Mengelap Jendela Ruang tamu Ya Ini Dan buat teman-temanku Dimanapun Saja Bekerja ya Hati-hati ya teman-teman Kalau mengelap Jendela Ya Kita posisinya Di atas Gitu loh Hati-hati Buat Mbak-mbaknya Kalau mengelap Jendela Ya Teralisnya Ini jangan dibuka Ya Jaga keselamatan Ya Jaga diri ya teman-teman Saya akan mulai Mengelap Jendelanya Ya teman-teman Nah Saya akan Mengelap Jendela Ya teman-teman Interalisnya Jangan dibuka Ya teman-teman Nah Kalau mau Mengelap Sini Ini Dibuka Sini Jendelanya Terus Bilatnya Begini Itu loh Ini tangan saya Panjang Jadinya Nyampe Ya Tangan-tangan Teman-teman Ya Hati-hati Selagi Mengelap Jendela Ini saya Contohkan Seperti ini Ya Itu loh Ini Ngelap Yang Bagian Luarnya Terus Dilap Pakai Lap basah Pertama Terus Lap kering Tidak usah Pakai Pembersih Kaca Dijamin Kacanya Mengkilat Kayak Aku Babunya Sengginu Gino Oke Saya lanjut Lap dulu Ya teman-teman Nah Teman-teman Ini Jendelanya Sudah Saya Lap Sampai Bersih Ya teman-teman Tuh Sudah Selesai Ini Tidak usah Pakai Pembersih Kaca Sama Air Saja Sudah Bersih Tapi Besok Ini Sudah Mulai Dikotorin Lagi Sama Lantai Atas Itu Megelaki Ini Indonesia Tak Santet Dan Ini Kursinya Yang Seharga 20 Juta Sudah Bersih Mengkilat Nah Teman-teman Pekerjaan Saya Mengelap Jendela Sama Mengelap Kursi Sudah Selesai Dan Saya Mau Melanjutkan Pekerjaan Minum Saya Yaitu Nyuapin Nenek Sama Setelah Itu Di Selah Dyuapin Dimandiin Terus Digendong Kamar Mandi Guys Diunggah Neneng Kursi Roda Dinaikin Ke Kursi Roda Kursi Rodanya Dimasukin Ke Kamar Mandi Jadi Begitu Bisa Masuk Ke Kamar Mandi Kursi Rodanya Kalau Enggak Otomatis Kalau Saya Harus Menggendong Sampai Ke Kamar Mandi Itu Tidak Kuat Begitu Teman Teman Oke Sekian Dulu Aktivitas Saya Selain Merawat Nenek Teman Teman Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Saya Ucapkan Sehat Selalu Panjang Umur Dilancarkan Resekinya Dijauhkan Dari Mahara Bahaya Amin Ya Robbal Alamin Dan Buat Mbak Mbak Yang Bekerja Di Luar Negeri Semangat Terus Mbak Mas Mbak Mas Mas Oke Sekian Dulu Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Yaitu Anik Fafi TKW Hongkong Seng Gino Gino Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah